Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi, PD Perjuangan meminta maaf usai mencuri jam tangan seharga lebih dari 3 juta rupiah di sebuah toko. Setelah aksinya mencuri sebuah jam tangan di sebuah toko yang berada di jalan Gato Subroto Medan Viral dan dilaporkan ke polisi, pelaku langsung mengembalikan merambuki dan meminta maaf. Pelaku mengaku Hilaf telah mengambil barang yang bukan miliknya. Karena sudah mengembalikan barang bukti dan meminta maaf, laporan kasus pencuran jam tangan yang sempat dilaporkan di Polsek Medan Baru akhirnya dicabut. Proses mediasi dikembalikan barang buktinya. Keterangan daripada pelaku bahwa yang bersangkutan itu Hilaf dipikir itu barang dia. Tapi ternyata tidak, kemudian sudah diserahkan ke bawah.